Sanusi yang merupakan seorang nelayan yang perahunya terbelah menjadi dua bagian akibat diterjang ombak beberapa waktu lalu, kini sudah memiliki perahu baru berkat donasi dari warga Tarekan dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Kalimantan Utara. Ketua KNTI Kalimantan Utara, Rustan mengatakan pihaknya mengapresiasi warga Tarekan dan seluruh pihak yang sudah ikut mendonasikan rezekinya kepada nelayan atas nama Sanusi, di mana dari donasi tersebut Sanusi akhirnya sudah memiliki perahu baru yang bisa digunakan untuk mencari nafkah. Berkaca dari peristiwa yang dialami Sanusi kali ini, dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih peduli kepada nelayan, karena masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga perlu adanya perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi nelayan dari pemerintah daerah. Ini bisa menjadi minimal, menjadi suatu wacuan pemerintah bahwa nelayan itu perlu diperhatikan. Buktinya, faktanya 3 tahun beliau tidur di perahu, pemerintah tidak tahu. Seandainya tidak ada kejadian, pemerintah tidak tahu bahwa beliau tidur di perahu selama 3 tahun. Saya kira ini bisa menjadi suatu motivasi pemerintah untuk lebih melindungi nelayan, khususnya peningkatan perekonomian nelayan, ekonomi nelayan terutama itu yang kita ini. Dengan perlindungan nelayan. Terima kasih teman-teman warnawan semuanya. Sementara itu, Sanusim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga kini dirinya memiliki perahu baru yang bisa digunakan untuk mencari nafkah. Meski sudah memiliki perahu baru, dirinya masih terkendala pada alat tangkap ikan, dimana alat tangkap sebelumnya sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian, sehingga ia akan memanfaatkan uang sisa donasi untuk membeli alat tangkap. Jaring yang kemarin bagaimana? Tidak bisa dipakai, ada bisa dipakai, ada tidak. Yang tidak bisa dipakai itu harus tidak ganti. Jadi ada rencana untuk mengganti jaring juga? Kalau harga jaring berapa? 700, 40 lembar. Butuh berapa lembar biasanya? Biasanya 40 lembar. Jan Nuryansyah melaporkan.